Bapak Ibu yang dimulakan Allah, umat Nabi Muhammad ini diistimewakan oleh Allah dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan datangnya bulan Ramadan ini. Diistimewakan dengan datangnya bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah dengan di akhir 10 bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut sebagai malam Laylatul Qadar. Inilah dua yang diistimewakan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Ketika seorang hamba itu berbuat satu kebaikan pada bulan Ramadan ini, maka Allah akan memberikan ganjaran 27 bahkan sampai 700 kali lipat. Ketika seorang hamba beribadah pada malam Laylatul Qadar dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah dia akan dapatkan nikmat iman, nikmat ihsan, dan duit pahala sebesar 1000 bulan atau 83 tahun. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimulakan Allah, kalau seandainya kita bisa menikmati bulan Ramadan ini seumur hidup kita 60 tahun, maka tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, tapi nilai ibadahnya jauh melebihi umat-umat terdahulu. Jauh melebihi umat terdahulu. Oleh sebab itu, anak-anak yang dimulakan Allah SWT dan Bapak-Bapak Ibu yang dimulakan Allah, maka tak ada alasan untuk kita. Tak ada alasan untuk tidak memanfaatkan Ramadan ini. Baik itu sholat tarawih, puasa, sudah itu tadar, dan lain sebagainya, tak ada alasan untuk tidak melakukannya. Sebab kalau tak melakukan, maka sesungguhnya kita rugi. Sebab kita umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, waktu untuk dihabiskan dengan sia-sia itu banyak sekali. Maka itu Ramadan ini adalah satu kesempatan emas. Terima kasih telah menonton!